hanya kita berada di luar pembinaan di luar pembinaan kita terus berada di luar masyarakat baik saja serta dan elektronik atau sipil lainnya yang ketiga di media itu yang menjadi raja adalah pembinaan bayangkan hari itu yang hampir 90% masyarakat sudah bergabung kita lagi pegang tas atau elektron yang berupa cetak oleh karena itu siapapun yang bergerak di media cetak yang kira tidak diikuti dengan media lainnya karena online itu lebih cepat online itu lebih cepat kenapa? tadi malam itu saya ekskusi tentang pembinaan bagi saya bagi saya warnawan itu sama dengan Malaikat Jibril sama sama dengan Malaikat kalau posisi jujur dan objektif kalau Malaikat Jibril adalah menyampaikan risalah dari Tuhan kepada hambanya kalau wartawan menyampaikan berita atau risalah dari menaruh sebut kepada manusia yang lain kepada family ini kalau teman-teman orang-orang dalam posisi objektif tetapi sebaliknya kalau teman-teman mas media posisinya kurang objektif maka itu sama sama halnya dengan ini sulit sulit saya temukan kalau dibangkasan kalau dibangkasan ini sama objektif dengan teman-teman mas media sama objektif semua teman-teman kemudian yang selanjutnya saya berharap semua instansi yang hadir ada 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 instansi yang hadir ini insyaallah saya berharap teman-teman ini menjadikan mitra penuh tidak hanya mitra jadi menjadikan mitra penuh semua yang bersifat pemberitaan baik teman-teman media itu dikembangkan misalkan sesungguhnya dalam PBI yang harus PBI yang dikota saya butuh pemberitaan tapi cukup 5-7 orang sekarang PBI saya butuh pemberitaan ADP misalkan atau support ADP atau dari mana rata-rata saya butuh 9-7 orang media hari ini Pukoto harus juga baru jadi media hari ini harus menjadi dikota terbaik tidak dihumas masing-masing instansi baik diperbankan di menurut anda instansi-intansi lainnya baik itu adalah perguruan tinggi atau perusahaan lainnya kenapa harus diubah saya cerita ada satu keubatan yang keadaannya yang bersama dengan teman-teman namanya Keubatan Selembang terbaru dikota disitu berhasil mengumpulkan CSA sampai 500 miliar dalam setahun. namanya CSCA ABDD, CSA di luar ABDD. CSC itu awalnya digerakas oleh para kumatikesi, Ketua praktik, Ketua praktik, Ketua fraksi-fraksi di daerahnya, Ketua Komisi-komisi di daerahnya, Ketua Komisi di daerahnya, Ketua Magiswa, Ketua Komisi. Bewe, teman-teman-teman, saya juga sebutkan nama-nama disini, teman-teman-teman, dituju perwakannya tiga orang. Awalnya, sama dengan disini, bukan banyak masalah kok, awalnya CSR pertama itu hanya 1 juta. Tetapi karena teman-teman media yang berlibat disitu, menyampaikan kesan dengan baik kepada semua masalah, bahwa CSR, Bapak Ibu yang diberikan kepada ABD, CSR, kepada kehidupan dan segala itu akan digunakan untuk seribu anak miskin, kuliah gratis, membangun membegah rumah, membangun jembatan, membangunan lainnya yang tidak ter-comfor oleh ABD, baiknya, inspirasi BPP dan inspirasi lainnya yang tidak perlu lewat ABD, CSR. Akhirnya, dalam waktu tiga tahun, dari 45 juta awalnya itu menjadinya 500 miliar. Siapa yang mengawal teman-teman mas media? Teman-teman mas media. Apakah yang ada disitu, tidak tiga, tidak tiga sih. Jadi, apati dengan teman-teman BPP di Sleman, apabila itu ada di waksin pertama, di sana, dan teman-teman. Bapak Ibu yang berada di ABD, CSR ini, yang dulu S1, yang dulu S3, yang dulu S3. Jadi, diselesaikan dari dalam dulu. Kemudian, mendata orang miskin, kemudian mendata rumah kumuh, kemudian mendata jepang tanah, kemudian rumpah-rumpah, dan lain-lain. Apa kunci yang selanjutnya, kalau kita sembuhkan disitu, media disitu berhasil memberitakan, meyakinkan kepada customer, meyakinkan kepada pemusaha-pemusaha mereka, bahwa CSR itu berasal dari pemusaha dan kembali kepada masyarakat itu. Berasal dari pemusaha selatan dan kembali kepada masyarakat. Cita-cita saya sudah menemukan seperti itu, di Maukasa. Konfliknya seperti itu. BRI misalnya. BRI, bank gaji, BSA, dan bank-bank lain-lain. Kemudian, para usaha lokok, lokok, ini negara-negara berhadap CSR, kebangunan, kewalaian bank asam, dan yang akan mengawal, ini sudah ditanggap, yang akan mengawal untuk BWI itu sendiri. Departahun, ini mengembali keopartisan selama yang sudah mengawal di kita lima atau enam tahun. Bagian, ini tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dibangun secara bersama, antara teman-teman masyarakatnya, teman-teman diekskudi, teman-teman di kedeksaan, teman-teman di kepolisian, teman-teman di bagisian jikna, lembaga lainnya diperbankan. Kalau ini sama-sama sepakat, demi pembangunan, demi persempatan pembangunan masyarakat, insya Allah, ini akan terkira-kira juga berbeda. Kemudian, setelah yang selanjutnya adalah, bahwa profisional itu sebetulnya mulia. Betul apa yang disampaikan di IJIT, berapa tahun yang lalu, bahwa ketika Anda ingin menguasai dunia, kuasa informasi. ketika Anda ingin menguasai di satu tempatnya, kuasa informasi. Ketika Anda ingin menguasai siapapun, dan apapun kuasa informasi. Bahwa informasi inilah, kemudian medianya adalah, teman-teman biasa. Kan semua butuh media. Kalau Bapak-Ibu mau makan medianya adalah, hanya menguasakan gendor atau lain-lainnya. Media hari ini, semoga menjadi media yang memberikan solusi kepada ekonomi instansi pemerintah, ekonomi instansi yang ada di perbankan, di JPSB, dan lain-lain. Sama-sama memberikan solusi antara satu sama lain. Kalau ada istilah orang-orang berharga binang, bagi gue juga seperti kita mau. Jadi semoga, orang-orang yang pasti dia, menjadi ikra rumpa yang seperti itu, menjadi ikra yang memberikan sama-sama, dan sama-sama menguntungkan, dan tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang, orang-orang yang tidak berbong. Atau media tidak berhasil, kata-kata yang seperti itu yang sempet terlintas, di jalan-jalan saya, karena kita banyak kata yang melakukan saya, sudah dikutuh, walaupun kita juga, kenapa yang menurut juga, secara kronosial tidak perlu disampaikan, secara kronosial tidak perlu disampaikan, karena harus kita walirin, secara kronosial tidak perlu disampaikan, karena itu bagian dari, apakah kita akan berbaik. tiga kronosial tidak ada dikutuh, karena kata-kata pemputaran uang di Kekorong, di Mekasa itu, melebihnya BPD, kronosial di Mekasa, yang pentingannya jual kronosial itu. Jadi begitu dasarnya, atau pemputaran uang kita di Mekasa, kalau tidak kita manfaatkan, ini kan menjadi sesu. Masa, dua kronosial yang kita sebutkan, sebagai media, sebagai kronosial-kronosial, mengalutakan kekuatan uang yang sedikit, atau setengah, atau banyak, atau yang berbicara, jadi yang harus dimanfaatkan kekuatan uang kita. Bapak Kabupaten ini sudah layak, atau menjadi bubana provinsi, antar kekuatan uang kita berbiasa. Dan ekonomi DAPS menyatakan, bahwa bahwa supaya atau masalah, sudah tidak menggantikan kekuatan terhadap ABBK Kabupaten. Itu sebenarnya dalam penyakitannya. Yang kita lihat itu, berbeda dengan semua, sampah dan matahari, dan kepergabungan Tuhan dan berbicara, dan berbicara.